Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara, selamat berjumpa Jadi pagi hari ini saya ini lagi ada di Ya ini, di pinggir pantai Laut Merah ini saya Hari ini hari Sabtu, hari libur Jumat Sabtu itu kan libur ya di Arab ini Jadi saya ini barusan ini ngantar bos ini ya Ke restoran yang di pinggir pantai itu Jadi saya sekalian ini mampir ya Lihat pantai Laut Merah Yang mana Laut Merah ini punya sejarah Sejarahnya Laut Merah ini di jamannya Nabi Musa itu Raja Fir'on dan bala tentaranya Itu waktu mengejar Nabi Musa Lautnya dibela Raja Fir'on dan tentaranya itu Ditenggelamkan di Laut Merah ini saudara Sejarahnya semuanya pasti tahu tentang Laut Merah Inilah Laut Merah yang ada di Kota Jindah ini saudara Ya ini Laut Merah Yang mana Laut Merah ini punya sejarah Di jamannya Nabi Musa itu Raja Fir'on ditenggelamkan di Laut Merah ini saudara Nah ini hari ini hari Sabtu tanggal 21 Jadi sepi banget ini hari ini Jadi ada parkirnya seperti ini ya Jadi parkirnya kalau di sini ini gratis Ya parkir gratis Mantainya semuanya serba gratis Cuma kalau mau beli minuman atau beli camilan itu Ini Ini kan ada kiosk-kiosk kecil-kecil ini Di pinggirnya ini saudara Ini ombak Ombaknya Pantai Laut Merah Sekarang nggak begitu gede Masya Allah Banyak gedung Tinggi ya Di bibir Pantai Laut Merah ini Ini Jadi dikasih pager seperti ini saudara Oh ini ada burung Kasian banget ini ada burung ini Ini ada burung ini kayaknya sakit ini burung ini kayaknya ini Ini Kayaknya sakit ini saudara burungnya saudara Ini Sepertinya sakit ini Ini burungnya lagi berjemur ini Jadi dikasih batu seperti ini ya Ini dibangun Ya dikasih pager Lautnya ini luas Cuma kalau kita lihat di peta Laut Merah ini Ini panjang Panjang Cuma seberangnya sana itu sudah Negara Sudan Kalau nggak salah itu di petanya seperti itu Ini mobil saya ini saudara Ya Jadi di tempat ini biasanya kalau sore ini rame Rame dengan pengunjung Ya ini banyak sekali tempat duduknya Nah itu Laut Merah yang ada di Kornes Jeddah Kornes ini adalah nama Sebuah jalan Yang ada di kota Jeddah saudara Kota Jeddah Saudi Arabia Jadi ada tempat duduknya Kalau sore disini rame disini Nah ini tempat duduknya ini Modelnya seperti ini tempat duduknya ya Loh ini Loh Itu kelihatan saya pakai HP Ini saya ngerekamnya ini pakai HP saya ini Ya Pakai tangan ya Nggak bawa simbal saya ini Karena ini pas lagi Ngantar majikan ini barusan ini Itu disana itu Setelah itu Masya Allah Tan Barokallah pokoknya Jadi di pinggir ini kasih batu saudara Batu gede-gede Ini yang jelas ini batu-batu Gunung ini Yang ditaruh disini Ini lautnya luas sekali Kenapa dinampangan laut merah Karena ini memang punya sejarahnya Kadang-kadang Orang-orang ini bertanya Laut merah kok airnya nggak merah Itu pertanyaan seperti itu sering Sering muncul di kolom komentar Video-video saya itu Kalau saya pas ngapot laut merah Ya laut merah ini Bahasa Arabnya itu adalah Bahar Ahmar Jadi punya sejarah ya Punya cerita Punya riwayat Di masanya Jamannya Nabi Musa Yang dikejar Raja Fir'aun Dan tentaranya Waktu itu tongkatnya Nabi Musa itu Sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya lewat Manaka Jibril itu disuruh Menghentakkan ke laut Akhirnya laut itu terbelah Laut itu dinamakan laut merah Cuma tepatnya dimana itu Saya kurang tahu Cuma yang namanya laut merah Ya ini Di kota Jejah ini Laut merah ini Ini lautnya ini Laut merah ini Jadi punya sejarah seperti itu Saudara Kalau orang muslim Pasti tahu Sejarahnya Tentang laut merah Jadi kalau sore disini Rame Kadang-kadang itu Banyak orang Yang jualan Yang jualan jatuh bakar Ini cuma Berhubung ini pagi Ya hari Sabtu sekarang Jadi sepi Padahal ini udaranya Enak ini Oke saudara Kita lanjut Perjalanan Jadi saya ini Tadi ini Kebetulan pas lewat Ini pantai laut merah Yang lagi sepi sekarang Nanti habis asar disini Ini rame disini Biasanya kalau habis asar itu Saya sulit cari parkir Karena parkirannya full Dan disini ini semuanya gratis Parkir gratis Mantai disini gratis Ini diharap itu enaknya seperti itu Ini mobil saya ini Ini tempat duduknya Seperti ini Tempat duduknya Tempat duduk Oke saudara Barusan itu Adalah laut merah Yang mana Nah ini Termasuk juga Yang ada di Bibir pantai laut merah Ini saudara Cuma yang sebelah sini Ini tempatnya olahraga Tempatnya olahraga Ini bisa dilihat Di tengah Ini kan ada jalan ya Ini jalan khusus olahraga ini Jadi disini ini Hampir 100% ini Ditanamin Pohon kelapa ini Bisa kita lihat Ini pohon kelapa ini Banyak banget Nah itu yang sebelah sana itu Ada tulisan Yang ada tulisannya Jidda Biasanya kalau sore Disini juga rame sekali Rame juga ini Kalau sore Buat olahraga ini Orang-orang Arab Ataupun orang-orang pendatang Cuma enaknya disini ini Semuanya ini gratis Jadi rakyatnya Menikmati secara gratis Parkirnya gratis Parkirnya gratis Nggak ada karcis Masya Allah Masya Allah Barakallah Begitulah Gambarannya Kota Jidda Arab Saudi ini Semuanya Di pinggir pantai ini Serba gratis ya Kecuali Kalau kita mau Jajan Yang dimaksud gratis Disini ini Parkirnya gratis Masuknya gratis Bebas Bebas Ini termasuk Bangunan yang masih baru Ini mungkin sekitar 5 tahunan Masya Allah Barakallah Saudaranya Ini bisa kita lihat Ini pohon kelapanya Banyak banget disini Ditanemin pohon kelapa Tapi disiram Tapi disini Pohon kelapanya Nggak tumbuh disini Saudara Nggak kayak di Indonesia Ya tumbuh Tapi kan Buahnya itu Nggak kayak di Indonesia Disini buahnya kecil-kecil Gitu Banyak hotel Berbintang Disini ini Banyak sekali hotel-hotel Berbintang Ini depan Ini kan hotel-hotel Pohon kelapanya Tumbuh subur Ini memang Taman Khusus Untuk olahraga Masya Allah Barakallah Ini di Arab ini Bukan di Indonesia Kenapa saya bilang begitu Ini kan Kalau Arab itu Orang Kalau Berpikir Arab Itu tanahnya gersang Tapi bisa kita lihat Ini Ini di pinggir pantai Ini Tumbuh-tumbuhan Ini subur Sumbur Banyak tanaman disini Khusususnya ini Pohon kelapanya ini Masya Allah Kalau banyak banget Kalau sore Disini Banyak orang Yang Terolahraga Bersepeda Seperti itu Jadi kalau ada tanamannya Subur seperti ini Saudara Ini udaranya segar Sudah di pinggir pantai Terus ada tanaman Subur Kayak begini Ini kayak ada Kayak di Indonesia Saja Kalau Kita melihat Kayak ini Jadi selain disini Ini tanahnya Memang gersang Selain Ini memang gersang Jeddah Mekah Madinah Ini Tanahnya Ya memang Tanah di Arab Ini memang gersang Termasuk Pegunungan Pegunungannya Batu Tapi ini di pinggir pantai Tapi ini semua Ini tanaman Yang dirawat Ini Yang di pinggir pantai Ini di pinggir pantai Ini Jadi di sebelah kiri Itu adalah Pantai Laut Merah Ya Banyak tempat Berwisata Ini yang di sebelah kiri Pokoknya Mantap Nah Seperti ini Bisa kita lihat Ini sebelah kiri Kan ada yang Bersepeda Biasanya Kalau sore Itu rame nya Disini Mantap Mantap Pokoknya Oke saudara Sekarang saya Langsung aja Ini Karena Emang perjalanan pulang Ini